Saudara justru tidak mengasihi, Allah seringkali dia katakan di dalam Masmur 23 bahwa Allah mempunyai akan gada dan mempunyai akan tongkat. Pada saat kita, saya percaya kita sebagai domba-domba yang perlu disiplin, tongkat daripada Allah sendiri akan turun atas kita. Ada amin saudara. Maka dari itu dikatakan di dalam kitab Amsal, siapa yang tidak menggunakan tongkat justru benci kepada anaknya, tapi siapa yang mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Jangan kita tunggu pada saat kita mau mendisiplin anak kita supaya dia tidak bitter, pada saat dia melakukan kesalahan, right away kita melakukan suatu pendisiplinan. Jangan saudara biarkan tidur dulu, nanti kalau papa sudah bangun, tak gebukin. Saudara anak sudah lupa, loh tau-tau kok papa gebukin aku. Iya kan? Di dalam kehidupan kita, firman Tuhan mengajarkan pada kita untuk kita mendisiplin. Allah yang mendisiplin, ayub fasal yang kelima, ayat yang ke-18 katakan, ini Allah ya, karena dialah yang melukai, tetapi juga ia yang membebat, maksudnya memperban. Dia yang memukulin, tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Selama kita mendisiplin dengan maksud untuk menyembuhkan, maka dari itu saudara tidak melakukan abuse, saudara tidak akan melakukan semena-mena untuk anak saudara. Nah, di dalam kitab Masmur, fasal 89, ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-34, kalau bahasa Inggrisnya ayat yang ke-32, ayat yang ke-33, Suriani ya, ayat 32, ayat 33. Dikatakan, maka aku akan membalas pelanggaran mereka dengan gada, dan kesalahan mereka dengan pukulan-pukulan, tetapi kasih setiaku tidak akan kujauhkan. Inilah Allah, pada saat dia memberikan pukulan, memberikan gada, kasihnya tidak dijauhkan, kasihnya bersama-sama, kasih daripada Allah bersama-sama dengan disiplin yang dia lakukan. Ibrani 12, ayat yang ke-6, katakan, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihi, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Tuhan menghajar, justru orang yang dikasihnya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Dari semua yang kita baca, kita tahu bahwa Allah melakukan disiplin, Allah itu melakukan sesuatu yang mana disiplin, artinya menghentikan akan anak itu dari kesalahan, itu disiplin. Menghentikan, bukan hanya memberi petunjuk, tetapi memberhentikan. Memperhentikan bagaimana anak itu berhenti daripada kesalahannya, untuk tidak melanjutkan akan kesalahannya. Maka itu orang tua wajib untuk mendisiplin akan anak-anaknya supaya tidak menyimpang lebih jauh lagi. Orang tua mendisiplin dengan menyadarkan mereka, dengan memberi tahu secara keras. Orang tua mendisiplin supaya mereka tahu akan apa yang benar, apa yang salah. Hal ini harus kita lakukan. Tapi jangan kita lakukan, jangan lakukan kalau kita terdorong dengan suatu kemarahan, jangan kita lakukan suatu disiplin. Jangan kita mengalami suatu frustasi pada saat kita melakukan disiplin. Jangan kita terdorong dengan pelampiasan karena ada masalah di dalam kehidupan kita, anak menjadi sesuatu. Sesuatu apa, pelampiasan kita. Seperti tadi saya katakan, jangan terjadi suatu pembalasan. Jangan kita melakukan pendisiplinan yang membuat anak itu sakit hati. Mungkin kita mendisiplin anak di depan umum dan lain sebagainya. Jangan kita melakukan suatu pendisiplinan dengan sesuatu perkataan yang justru menjatuhkan ataupun mengutuk akan anak itu. Saya ingin menceritakan, kalau saudara tidak melakukan sesuatu pendisiplinan, dalam firman Tuhan ada suatu cerita, yaitu kehidupan daripada seorang nabi. Ada anak yang mengatakan, bahwa nabi tidak dihormatin di kotanya sendiri. Firman Tuhan katakan demikian, amin. Nabi tidak dihormatin di tempatnya sendiri. Nah ini apa yang terjadi di kehidupan daripada Imam Eli. Tapi sebenarnya ini keliru. Ini keliru. Firman Tuhan yang mengatakan bahwa nabi tidak dihormatin di kotanya sendiri, itu ditujukan kepada nabinya atau ditujukan kepada anak-anaknya. Ayo. Masa anda mengerti sih? Kalau ada firman Tuhan yang mengatakan bahwa nabi tidak dihormatin di kotanya sendiri. Ayat ini berbicara untuk nabinya, supaya nabinya, ya aku tidak akan ke kota saya sendirilah, saya lebih baik menyingkir. Berbicara untuk nabinya atau berbicara untuk kota itu? Berbicara untuk kota itu. Maka dari itu penting di dalam kehidupan kita. Kalau kita belajar tentang Imam Eli, ini berbicara tentang dua hal. Di dalam 1 Samuel fasal yang kedua, ayat yang kedua, disitu dikatakan bahwa Imam Eli telah sangat tua. Yang mana artinya, Imam Eli yaitu orang yang lemah. Kenapa firman Tuhan katakan bahwa Imam Eli adalah orang yang sudah tua, bukan saja jasmani yang tua, tetapi firman Tuhan ingin menekankan bahwa Imam Eli adalah orang yang lemah, orang yang tidak berdaya. Ayat 29, di dalam kitab Samuel fasal yang kedua, ayat yang ke-29, mengatakan bahwa, disitu dikatakan bahwa, Imam Eli itu gemuk. Saya tidak menyingkung orang yang gemuk, oke? Imam Eli itu gemuk. Maksudnya gemuk yaitu tidak berdaya. Maka dari itu Imam Eli kalau saudara membaca, Imam Eli itu hanya duduk. Kenapa duduk? Karena gemuk, karena tidak berdaya. Karena dia tidak bisa melakukan apa-apa. Imam Eli sudah tua, dia menjadi imam yang weak. Ayat 29, juga katakan bahwa, Imam Eli, dia menghormatin anak-anaknya lebih daripada Allah. Eli takut dengan anaknya. Satu Samuel fasal yang ketiga, ayat yang kedua, dikatakan bahwa, Eli matanya mulai kabur. Pada saat, antara kebenaran firman Tuhan, dan kebenaran yang lain menjadi satu. Pada saat takut akan Tuhan menjadi satu dengan takut akan anak. Pada saat itu menjadi satu di dalam kehidupan kita. Maka dari itu visi kita akan menjadi kabur. Kita menjadi tidak bisa melihat sesuatu yang benar. Tidak bisa melihat akan kebenaran lagi. Tidak ada sesuatu bagaimana kita harus bertindak. Inilah kehidupan daripada Imam Eli. Di dalam satu Samuel fasal yang kedua, kehidupan Hovni dan Pinehas, anak daripada Eli. Ayat yang kedua belas, katakan anak-anak Eli adalah anak-anak yang dursila dan bejab. Terima kasih. Terima kasih.